Dina Sosial Kota Gunung Sitoli menindaklanjuti laporan bencana kebakara yang terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di Dusun Satu Desa Mazinga Tabelohol, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli melalui kegiatan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Kegiatan peninjauan dilakukan pada hari yang sama dengan dipimpin langsung oleh Kepala Dina Sosial Kota Gunung Sitoli, Bonifacius Telong Banua, dan disertai kegiatan asesmen serta dilanjutkan penyeluruhan bantuan sosial berupa paket sandang dan kebutuhan dasar bagi keluarga yang menjadi korban bencana kebakaran. Saat ini, keluarga korban bencana kebakaran tinggal untuk sementara di rumah keluarga dekat dan kiranya diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yang Mahal Esa. Dari Kota Gunung Sitoli, Tim Prewira News melaporkan.